Hidup mereka diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan hingga generasi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alun Firmanusah Channel kali ini akan membahas tentang ditaktirkan kaya raya. 17 peton ini akan dihantam berjeki geden di tahun 2023 menurut Primbon Jawa. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalah artikan tentang konten channel ramalan ini karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi hanya Tuhan lah yang maha kuasa dan maha segalanya. Ya sahabatku yang baik, ditaktirkan kaya raya, 17 peton ini akan dihantam berjeki geden di tahun 2023 menurut Primbon Jawa. Video kita kali ini akan membahas 17 peton ditaktirkan kaya raya mendapatkan rezeki geden hingga generasi keempat. Sahabatku yang baik, banyak yang meramalkan bahwa di tahun 2023 negara kita akan dilanda resesi ekonomi atau krisis. Akan tetapi dibalik itu semua, ada beberapa weton Jawa yang ditaktirkan menjadi orang kaya baru di tahun 2023. Dalam budaya Jawa, setiap orang memiliki tanda lahir yang disebut weton, yang memiliki nasib dan keberuntungan yang berbeda-beda. Namun, untuk sukses dan kaya raya, kita harus dibarengi kerja keras agar kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Sahabatku yang baik, menurut Primbon Jawa, ada 17 weton yang dihantam berjeki geden sehingga mereka akan kaya raya hingga generasi keempat. Lantas, weton-weton apasajakah yang dimaksud tersebut? Berikut ini adalah 17 weton yang ditaktirkan kaya raya hingga generasi keempat. 1. Weton Kamis Pahing Dalam Primbon Jawa disebutkan Kamis Pahing memiliki neptu 17. Kamis Pahing berada dalam naungan Satriowi Bowo yang berarti selalu mendapatkan anugerah kemudahan dan kenikmatan. Selain itu di bawah naungan Kinuron Keringan yang berarti banyak dihormati dan sosok yang disegani. 2. Weton Sabtu Kliwon Dalam Primbon Jawa disebutkan mempunyai jumlah neptu 17. Sabtu Kliwon di bawah naungan Satriowi Bowo yang selalu mendapatkan anugerah kemudahan dan kenikmatan dalam mencari rezeki. Sehingga Sabtu Kliwon akan dihantam rezeki geden di tahun 2023 ini. Bahkan kekayaan yang dimiliki bisa dipakai hingga generasi keempat. Di bawah naungan Kinuron Keringan banyak dihormati dan sosok yang disegani. 3. Weton Rabu Pahing Rabu Pahing dengan neptu 16 dalam naungan Tunggak Semi berarti rezekinya mudah dan ilmu latifan berarti orang yang pandai dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Berada di bawah naungan Tunggak Semi berarti orangnya baik, ikhlas, dan beruntung dalam urusan pekerjaan. Sehingga mereka memiliki rezeki geden dan menjadikannya sebagai seorang yang kaya raya di tahun 2023. 4. Weton Kamis Kliwon Dalam Primbon Jawa disebutkan jumlah neptu Kamis Kliwon adalah 16. Kamis Kliwon berada di bawah naungan Wase Sosegoro yang berarti mempunyai banyak rezeki dan baik budi pekertinya. Serta ilmu latifan, orangnya yang pandai dalam segala bidang ilmu. 5. Weton Kamis Kliwon juga di bawah naungan Tulus Banyu. Orangnya baik, ikhlas, dan beruntung dalam segala urusan pekerjaan. Sehingga membuat rezekinya geden dan kaya raya. 5. Weton Minggu Wagi Dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan bahwa Weton Minggu Wagi memiliki jumlah neptu sembilan. Berada dalam naungan Wase Sosegoro yang memiliki banyak rezeki serta baik budi pekertinya. Weton Minggu Wagi juga di bawah naungan Kinuron Keringan yang berarti mereka banyak dihormati dan merupakan sosok yang disegani. Minggu Wagi juga di bawah naungan datik kayu yang bermakna dicintai banyak orang, punya kedudukan tinggi, dan dianugerahi keberuntungan terus-menerus sepanjang hidupnya. 6. Weton Jumat Kliwon Dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan Jumat Kliwon dengan jumlah neptu 14. Weton Jumat Kliwon berada di bawah naungan Tunggak Semi. Berarti bahwa rezekinya mudah dan nohan rembulan yang berarti hidupnya diselimuti oleh keberuntungan dan kesejahteraan di tahun 2023. 7. Weton Kamis Legi Dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan, kami selegi mempunyai jumlah neptu 13. Weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi yang memiliki arti rezekinya mudah dan di bawah kuat kemenangan. Dalam arti sering mendapatkan kemenangan serta keberuntungan. 8. Weton Selasa Pon Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa Selasa Pon mempunyai jumlah neptu 10. Selasa Pon berada di bawah naungan Tunggak Semi yang berarti mudah rezeki. Selain itu, weton Selasa Pon dibawah naungan Tunggak Semi yang berarti diselimuti kebahagiaan dan kesejahteraan hingga lanjut usia. Bahkan kekayaannya bisa dipakai hingga generasi keempat. 9. Weton Rabu Pon Sahabatku yang baik, dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan weton Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14. Rabu Pon berada di bawah naungan Satriyowibowo yang berarti selalu mendapatkan anugerah kemudahan dan kenikmatan serta di bawah naungan Nohan Rembulan. Yang berarti hidupnya diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan. 10. Weton Selasa Paing Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa Selasa Paing mempunyai jumlah neptu 12. Selasa Paing berada di bawah naungan Waseso Segoro. Banyak rezekinya dan baik budi pekertinya. Mereka juga di bawah naungan Kikis Bumi. Artinya yang bersangkutan memiliki pengaruh yang besar, ditakuti, dihormati, dan banyak disegani orang. Dengan pengaruh dan kekuasaannya, Selasa Paing akan diberikan rezeki geden sehingga mereka kaya raya hingga generasi keempat. 11. Weton Rabu Legi Dalam Primbon Jawa disebutkan, Rabu Legi mempunyai neptu 12. Rabu Legi berada di bawah naungan Waseso Segoro yang berarti banyak rezeki dan baik budi pekertinya. Rezeki yang besar di tahun 2023 akan membuat Weton Rabu Legi menjadi seorang yang kaya raya. Dalam naungan Kikis Bumi yang artinya Rabu Legi memiliki pengaruh yang besar, ditakuti, dihormati, dan disegani oleh banyak orang. 12. Weton Senenwage Weton Senenwage mempunyai jumlah neptu 8. Weton Senenwage berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang artinya di bawah naungan ini rezekinya mudah dan selalu berisi. Senenwage juga di bawah ilmu latipan. Senenwage adalah orang yang pandai dalam segala bidang ilmu pengetahuan. 13. Weton Senenwage Dalam Primbon Jawa disebutkan, Senenwage mempunyai jumlah neptu 9. Weton Senenwage berada di bawah naungan Kinuron Keringan, yang berarti banyak dihormati dan merupakan sosok yang disegani. Sedangkan detik kayu bermakna dicintai banyak orang dan dianugerahi keberuntungan terus-menerus sepanjang hidupnya. Pantas saja, Senenwage selalu mendapatkan rejeki geden dan kaya raya. 14. Weton Selasawage Dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan bahwa Weton Selasawage mempunyai jumlah neptu 7. Weton Selasawage berada di bawah naungan Satriyowibowo, yang selalu mendapatkan anugerah, kemudahan, dan kenikmatan. Selain itu, di bawah naungan Tulus Banyu, orangnya baik, ikhlas, dan beruntung dalam segala urusan pekerjaan. Diramalkan pada tahun 2023, berkat perjuangan tahun lalu, orang dengan Selasawage akan mendapatkan rejeki geden sehingga akan kaya raya. 15. Weton Sabtu Pon Sahabatku yang baik, dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan, Weton Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16. Orangnya pandai dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Di bawah naungan Tulus Banyu, orangnya baik, ikhlas, dan beruntung dalam segala urusan pekerjaan. 16. Sabtu Legi Dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan, Sabtu Legi mempunyai jumlah neptu 14. 17. Sabtu Legi berada di bawah naungan Sumur Sinobo, yang berarti bisa menjadi sosok yang sangat baik, aspek sosial sangat bagus. Selain itu di bawah Nohan Rembulan, hidup mereka diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan hingga generasi keempat. 17. Weton Minggu Kliwon Sahabatku yang baik, dalam Kitab Primbon Jawa disebutkan, Minggu Kliwon mempunyai jumlah neptu 13. Mereka berada di bawah naungan Sumur Sinobo, menjadikannya sosok yang sangat baik, aspek sosialnya sangat bagus. Minggu Kliwon juga di bawah naungan Kuat Kemenangan. Mereka sering mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dalam hidupnya, hingga generasi keempat. Ya sahabatku yang baik, demikian urayan konten kita kali ini tentang ditaktirkan kaya raya. 17. Weton ini akan dihantam rezeki geden di tahun 2023 menurut ramalan Primbon Jawa. Semoga urayan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.